Semangat yang dikasih Tuhan, kita ketemu lagi dalam ibadah pada minggu ini Kita memasuki bulan yang baru, bulan Juni Dan di awal Juni ini kita kembali akan mengadakan perjalanan kudus Mengingat kembali akan kebaikan dan kasih Tuhan kepada kita Saya undang kita semuanya, kita panggil berdiri Dan kita akan menyiapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah pada hari ini Sesungguhnya pertolongan kita dalam ibadah pada pagi ini Datang dari Tuhan, Allah yang menjadikan langit bumi dengan segala isinya Tuhan yang setia, yang tidak pernah melupakan pekerjaan tangannya Bila akhirnya turun menyatai kita, ibadah kita pada hari ini Anugerah berkat yang berlimpah dari Bapak di surga Di dalam kasih sayang daripada Tuhan kita, Yesus Kristus Amin Insya Allah segala pun Mari kita siapkan hati kita Bersama-sama untuk memuji dia Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, di kota kita, di negara kita Tetapi Tuhan kita tetap menjadi benteng hidup kita Mari kita bersama-sama Berjalan bersama-sama Tuhan Aku tidak akan pernah tetap Berjalan bersama-sama Tuhan 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 Tuhan ku takut Tuhan ku takut Tuhan ku takut Yesus Jaminan hidungku Tuhan ku takut Tuhan ku takut Berjalan bersamaku Tuhan ku takut Berjalan bersamaku Tak akan ku Tuhan ku Tuhan ku Tuhan ku Jalan ku Jalan ku Tuhan 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 ku Terima kasih. 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 Tuhan. Terima kasih. 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 tujuan Allah punya maksud ketika dia menyelamatkan kita nanti dalam bagian yang kita baca ini kita akan menemukan apa yang menjadi tujuan Allah menyelamatkan kita supaya setelah kita sadar bahwa diri kita ini diselamatkan oleh Tuhan kita tidak berpangku tangan kita tidak menjadi orang yang pasif atau menjadi orang yang kehilangan arah atau hanya sekedar menjadi orang percaya saja setelah kita tahu ada tujuan Allah menyelamatkan kita maka tentu kita akan menjadi orang-orang percaya yang memiliki tujuan yang memiliki arah karena memang Tuhan menyelamatkan kita dengan tujuan tujuannya tidak kecil tujuannya itu besar nah di dalam ayat yang ke-10 dalam episode ke-2 ini dikatakan bahwa tujuan Allah menyelamatkan kita adalah kita ini dipersiapkan kita ini di perlengkapi saudara untuk melakukan pekerjaan yang baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya nah ini tujuan Allah menyelamatkan kita Tuhan menyelamatkan kita adalah supaya kita ini bisa melakukan pekerjaan yang baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya pertanyaannya adalah pekerjaan baik yang seperti apa yang Allah persiapkan dan yang Allah ingin kita lakukan apakah pekerjaan baik yang selama ini kita pahami apakah pekerjaan baik yang selama ini banyak orang pahami ya kita memahami pekerjaan baik itu seperti begini kalau kita melihat ada orang yang mau menyebrang jalan dia takut lalu kemudian kita samperi orang itu kemudian kita tolong orang itu sampai bisa menyebrang ya itu memang pekerjaan baik atau kalau kita melihat ada orang yang meminta-minta dengan pakaian yang buruk saudara mungkin dengan bahkan keadaan tubuh yang sedemikian menyedihkan lalu kemudian kita memberi sesuatu kepada ya memang itu pekerjaan yang baik tetapi saudara kalau kita hanya memahami pekerjaan baik baik itu sebatas itu maka kita tidak perlu diselamatkan untuk melakukan itu ya kita tidak perlu harus diselamatkan dulu karena semua orang yang tidak percaya kepada Yesus pun bisa melakukan akan hal itu kalau kita memahami pekerjaan baik itu hanya sebatas yang tadi saya katakan tetapi pekerjaan baik yang Allah siapkan bagi kita pekerjaan baik yang Allah ingin kita lakukan saudara setelah kita diselamatkan itu lebih besar daripada yang saya katakan tadi nah kalau kita melihat saudara di dalam kisah penciptaan kita kejadian ya pasal yang pertama itu dicipat dan diceritakan tentang bagaimana Allah menjadikan langit bumi dengan segala isinya termasuk manusia ya nah ketika Allah menciptakan semuanya itu ya setelah manusia juga menciptakan oleh Allah dikatakan bahwa Tuhan melihat apa yang diciptakan itu baik bahkan dikatakan sungguh amat baik ya jadinya diciptakan Tuhan itu sempurna menyenangkan hati Tuhan sebagai sang penciptaan dan ciptanya itu berjalan berguna saudara ya dengan baik dengan sempurna apa yang alat ciptakan ini indah menyenangkan hati Tuhan ya berfungsi dengan baik berjalan dengan baik ada harmonisasi yang luar biasa namun saya Bapak Ibu apa yang diciptakan Allah baik itu bahkan sungguh amat baik itu tidak berlancung lama karena setelah dosa masuk ke dalam ciptaan Allah itu ya dosa merusakkan semua ciptaan Allah apa yang mulanya baik apa yang mulanya sungguh amat baik menjadi tidak baik menjadi rusak bahkan kalau kita membaca terus kalau kita kejadian kita akan menjumpai saudara bahwa alam pun tidak bersahabat dengan manusia ya bahkan manusia satu dengan yang lainnya itu saling membenci bahkan sampai kepada penggunaan nah saudara apa yang mulanya baik apa yang mulanya sungguh amat baik ini menjadi tidak baik tidak apa yang mulanya harmoni menjadi tidak harmoni apa yang mulanya sempurna menjadi rusak tidak baik termasuk manusia kan ya kehilangan kemuliaan Allah nah saudara melihat akan hal itu tentu hal itu Tuhan sedih dia tidak akan membiarkan keadaan yang tidak baik ini terus berlangsung dia tidak akan membiarkan keadaan yang tidak harmonis ini dia tidak membiarkan keadaan yang rusak ini yang hancur ini berlangsung terus tetapi Tuhan dalam rencananya yang luar biasa dia ingin memulihkan dia ingin kembali saudara membuat baik lagi apa yang sudah hancur dirusak oleh karena dosa itu sebabnya saudara Allah merencanakan untuk memulihkan apa yang telah dirusak oleh dosa Allah merencanakan untuk memulihkan apa yang sudah dirusak oleh dosa dan rencana Allah untuk memulihkan ciptaannya termasuk manusia itu terlaksana dikerjakan lewat pribadi Yesus Kristus kenapa kamu harus lewat Yesus nama Yesus sendiri itu namanya berasal dari Allah bukan dari manusia ketika mereka memberitahu kepada manusia bahwa dia akan mengandung lalu kemudian manusia berkata hendaklah engkau menamai dia Yesus Yesus yang arti dalam bahasa aslinya adalah Allah juru selamat Allah yang menyelamatkan nah di dalam keselamatan yang Allah kerjakan ini ini terkandung di dalamnya adalah pemulihan segala sesuatu jadi ketika Allah menyelamatkan cipaannya ketika Allah menyelamatkan manusia di dalam karya keselamatan itu termasuk di dalamnya pemulihan makanya ketika Allah menyelamatkan itu di dalamnya itu ada yang namanya pemulihan orang yang diselamatkan itu pasti orang yang akan dipulihkan orang yang diselamatkan pasti hujudnya dipulihkan tidak mungkin diselamatkan nanti saja berguna keselamatan itu ketika dia mati enggak ketika Allah menyelamatkan Allah juga bertindak untuk memulihan nah itulah saudara yang dimasukkan dengan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya nah ketika Allah menyelamatkan kita maka Allah ingin agar kita tahu tujuan Allah menyelamatkan kita yaitu apa untuk kita mengerjakan pekerjaan baik untuk kita terlibat di dalam karya pemulihan yang Allah terjakan nah untuk memulihkan saudara Allah butuh partner Allah butuh saudara pribadi sekalipun dia maha kuasa tetapi dia tetap menghargai ya dia mencari dia melibatkan pribadi-pribadi untuk terlibat di dalam karya pemulihan yang dia sudah rancangkan dan bersyukur ternyata saudara dan saya adalah pribadi-pribadi yang dipilih oleh saudara dan saya adalah orang-orang yang menerima mandat yang menerima tugas yang dipersiapkan Allah bahkan diperlengkap pengolahnya untuk bisa menjadi kawan sekerjanya untuk memulihkan kembali apa yang sudah diusaha oleh Dersa itu sebabnya tidak berlebihan saudara kalau saya katakan bahwa saudara dan saya yang sudah diciptakan baru di dalam Kristus yang sudah diselamatkan ini ini juga tidak berlebihan kalau saya katakan bahwa kita ini adalah akden-akden pemulihan Tuhan Tuhan ingin memulihkan apa yang sudah diusaha oleh dosa apa yang sudah diusaha oleh dosa Tuhan memulihkan dan ketika Tuhan memulihkan dia melibatkan saudara dan saya sebagai akden pemulihan nah sudah kasih Tuhan ketika kita dilibatkan Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang baik maka Tuhan memperlengkapi kita dia bukan sebegar menyelamatkan kita tetapi Tuhan juga memperlengkapi kita untuk bisa mengejarkan pekerjaan baik dalam hal ini adalah karya pengulihan atau keselamatan nah apa yang kita terima apa yang alat kerjakan apa yang alat perlengkapkan kepada kita ada tiga hal saya ingin bagikan kepada saudara bahwa ketika kita ketika alat memperlengkapi kita saudara maka kita agar bisa mengerjakan apa yang Allah inginkan yang pertama saudara Allah memperlengkapi kita dengan kehidupan yang baru untuk bisa mengerjakan karya pemulihan untuk bisa mengerjakan karya keselamatan Allah yang pertama Allah perlu memperlengkapi kita dengan sebuah kehidupan yang baru nah itu ditulis di dalam ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima efisus pasal 2 dikatakan demikian tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasihnya yang besar yang dilipatannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita oleh kasih kamu diselamatkan saudara ayat ini mengatakan bahwa kita dihidupkan bersama-sama dengan Kristus ya artinya apa saudara ketika kita dihidupkan bersama-sama dengan Kristus maka kita memiliki yang namanya kehidupan baru ya new life kehidupan baru sekarang ini lagi disosialisasikan yang namanya the new normal ya new normal yang biasanya kita tidak jaga jarak kita bisa cipikan cipi kita bisa salam-salam kita bisa apa bisa rame-rame melakukan itu bersama-sama sekarang tidak bisa di new normal ini semuanya itu harus agar panduannya dan bisa lagi seperti normal sebelumnya ya nah saudara new life ini lebih daripada the new normal ya new life ini adalah kehidupan baru di dalam Kristus kehidupan baru yang Allah berikan kepada kita nilainya jauh lebih ya daripada the new normal kalau the new normal kita ini dibantasi dibantasi ya ada bantasan bantasan tapi di dalam new life ini sudah kita diciptakan baru oleh Allah kita ini menjadi orang yang merdeka ya kita bukan hamba kita jadi orang yang merdeka kehidupan baru adalah kehidupan yang telah dibangkitkan bersama dengan Kristus yang dulunya kita mati oleh karena dosa yang dulunya saudara kita harus binasa tetapi karena anugerah Allah karena kemurahan Tuhan kita kemudian dibangkitkan bersama dengan Kristus di dalam sebuah kehidupan yang baru kehidupan baru juga adalah kehidupan yang mengenalkan Kristus kita memakai Kristus dalam kehidupan kita sehingga yang nampak bukan kita yang nampak adalah Kristus seperti Paulus katakan hidupku bukannya aku lagi tetapi Kristus yang hidup di dalam aku bukan berbicara tentang aku lagi bukan berbicara tentang apa yang harus aku terima lagi apa yang harus aku miliki aku 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 enggak tetapi Kristus yang tinggal di dalam aku hidupku bukan aku lagi bukan berorientasi kepada diriku lagi bukan berorientasi kepada mauku lagi bukan berorientasi kepada egoku lagi tetapi hidupku adalah Kristus itulah kemulian kehidupan baru dimana kita diperlengkapi untuk menjadi orang-orang yang melakukan pekerjaan baik untuk memulihkan apa yang sudah dirusaha oleh dirusaha saudara hanya orang yang sudah dilahirkan kembali hanya orang yang sudah memiliki kehidupan barulah yang bisa menjadi agen pemulihannya Tuhan kehidupan baru itu secara mutlak untuk bisa mengerjakan karya pemulihan sebab hanya pribadi yang sudah dipulihkan yang bisa memulihkan orang lain jadi saudara Allah sangat sangat berurusan dengan yang namanya pemulihan dalam diri kita saudara dunia ini butuh dipulihkan dan Tuhan sudah pilih kita untuk memulihkan itu sebabnya sebelum Allah memulihkan mereka Tuhan pulihkan diri kita dulu setelah Tuhan pulihkan diri kita kita dipanggil untuk memulihkan orang lain itu sebabnya orang-orang percaya adalah orang-orang yang menjadi prioritas pemulihan Allah dalam kehidupan kita jadi kalau kita berpikir ah hidup kayak-kayak gini ya sebetulnya itu bukan yang menjadi keriduanku Tuhan hidupnya itu memulihkan jadi saudara harus lihat Allah itu ingin saya pulih dalam semuanya dalam segala ya kehidupan baru itu dicatat kehidupan yang dipulihkan tubuh jiwa roh dipulihkan nah saudara dengan kehidupan baru ini kemudian bukan pakai untuk memulihkan orang lain kita diperlengkapi dengan pemulihan Allah ini dengan kehidupan baru ini sama seperti seorang yang bernama John Newton saudara tahu John Newton John Newton ini adalah seorang pengarang lagu yang terkenal amazing grace lagu ini begitu sangat populer tidak apa tidak hangus atau tidak lupa tidak terjelam dengan perubahan jalan sampai sekarang ini lagu amazing grace saudara terus dipandangkan berlumpur itu ditulis setiap abad yang malu nah saudara John Newton ini memiliki latar belakang yang tidak baik sebelum dia ketemu dengan Yesus sebelum dia berjumpa dengan Tuhan sebelum dia memiliki kehidupan yang baru dia adalah seorang penjual budak saat dia berlayar dengan budak-budak yang dijual di tengah jalan kapal yang dinaik itu dihantam dengan badai yang buat dia gelombang yang besar wah sudah semua isi kapal itu menjadi pahit termasuk yang utop di dalam kepanikan yang ini sudah dipikir wah hidupku berakhir saat ini ya saat ini hidupku berakhir nah kalau hidupku berakhir bagaimana dia merasa dirinya saudara sebagai orang yang paling bersalah kenapa karena dia tidak kenal belas kasih dicul orang-orang sebagai budak saudara di tengah-tengah kondisi yang seperti itu dia ingat saudara ibunya nanti ibunya seorang yang salah yang terus tidak pernah berhenti hatinya mendoakan menasihati memberitahukan orang kristus saudara nah dia tidak kenakan yang sepertinya teringatlah dan dia berdoa kepada Tuhan dia katakan Tuhan kalau kau selamatkan aku dari situasi ini aku serahkan ibuku kepada sudah luar biasa ternyata jodh itu semua isi tak itu bisa selamat sudah tidak hancur selamat sejak itu saudara jodh sehingga dengan nasarnya dia memberikan hidupnya kepada Tuhan dia memiliki kehidupan yang baru dan Tuhan pakai untuk menyelamatkan orang yang dulu dia jual diselamatkan dibawa kepada kristus saudara kasih Tuhan kalau kita sudah diperlengkapi dengan kehidupan baru kita mengenakan kristus maka ada yang namanya belas kasihan ada yang namanya perusia belas kasihan kerinduan untuk melihat orang lain ini sudah juga diselamatkan menerima kebaikan kasih seperti yang terjadi juga dalam pisah sakius kita lihat bagaimana sakius yang bunuhnya juga tidak kenal belas kasihan pikir hanya dirinya sendiri tapi setelah dia ketemu dengan kristus jama kemudian Tuhan memberi dia kehidupan yang di baru sakius akhirnya bisa memikirkan orang lain sakius menjadi berkat yang luar biasa jadi saudara yang pertama untuk bisa dipakai Tuhan melakukan pekerjaan yang baik dalam hal ini memulihkan kehidupan orang yang sudah dirusak oleh berusaha maka yang pertama Allah perlu memperkenalkan kita dengan kehidupan yang baik kita harus jaga kehidupan baru kita harus berjalan terus kehidupan baru karena kalau kita keluar dari kehidupan baru maka kita tidak bisa dipakai Tuhan untuk memulihkan orang lain hanya orang yang memelihara hidup kehidupan yang baru orang itu dipersiapkan Allah dipelengkati Allah terus untuk mengerjakan sesuatu yang membawa kemudian saudara ini yang pertama yang kedua saudara kalau kita melihat Allah memperlengkapi kita dengan hal apa yang kedua Allah memperlengkapi kita atau kita diperlengkapi dengan kasih karunia mari kita melihat saudara di dalam Eksus pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang kesunggian kesunggian sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaan jangan ada orang yang memegahkan diri saudara Allah bukan hanya memperlengkapi kita dengan kehidupan yang baru tetapi juga Allah memberikan kepada kita kasih karunianya ya kasih karunia di tahun ini kita mengambil tema sepanjang tahun ini adalah hidup di dalam kelimpahan kasih karunia ya nah kata kasih karunia ini saudara muncul itu dalam kita kejadian pertama dan itu berkaitan dengan peristiwa Nuh peristiwa Nuh dimana Allah mau menghukum bumi ini tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di harapan Allah akhirnya Nuh saudara diselamatkan ya sementara bumi dihukum dan oleh karena kasih karunia inilah maka Nuh menjadi pribadi yang kemudian melahirkan generasi yang lain Bapak Insuri kasih Tuhan kasih karunia ke Grace itu adalah pemberian Allah yang besar yang berharga yang mulia yang tidak sebanding dengan kelayakan kita sebagai manusia yang lemah dan berdosa ya saudara kasih karunia yang Allah berikan kepada kita itu tidak sebanding dengan kelayakan kita sebetulnya kita tidak payah terima kasih karunia kita tidak payah ya kenapa karena keberdosaan kita karena keadaan kita ya sudah kita tidak payah tetapi karena Allah yang kaya dengan rahmat Allah yang kaya dengan anugerah Allah memberikan kasih karuniannya kepada kita ya bukan didasarkan kepada kelayakan kita bukan didasarkan kepada kekuatan yang kita punya tidak tetapi itu semata-mata hanya bergantung dari kemurahan Allah itu kasih karunia kenapa Allah melengkapi kita dengan kasih karunia untuk mengerjakan pekerjaan yang baik untuk melakukan saudara pelayanan pemulihan dikatakan di dalam ayat yang tadi kita baca yaitu di dalam ayat yang kesudilan supaya jangan ada orang yang memegangkan diri supaya jangan ada orang yang menyombongkan dirinya sudah ya ini rasanya kenapa Allah memperlengkapi kita dengan kasih karunia bukan berdasarkan kelayakan tetapi berdasarkan kemurahan Allah semangat supaya kalau dalam pelayanan kita berhasil ada orang-orang yang dipulihkan ada orang-orang yang kemudian diangkat kembali hidupnya ada orang-orang yang kembali sudah diubahkan ada orang-orang yang kita yuk akan sembuh ada orang-orang yang kita bawa kemurahan kristus ada orang-orang yang kita lain kemudian supaya dipulihkan rumah tangga dipulihkan luar dipulihkan ekonomi dipulihkan saudara ingat itu semuanya bukan karena kita hebat bukan karena kita kuat bukan karena kita pandai tapi karena itu semataman makanan kasih karunia daripada Allah yang Allah berikan sebagai kelengkapan untuk kita melahir saudara saya memperhatikan ternyata kasih karunia yang Allah berikan kepada kita itu macam-macam sudah ya bentuknya ini macam-macam ketika Allah memberikan kasih karunia kepada seseorang maka orang yang mendapatkan kasih karunia itu dia bisa memiliki kekuatan yang melampaui kekuatan yang di mirip dia ya dia bisa memiliki kekuatan lebih melampaui sudah kekuatan yang ada pada diri ketika Gabriel datang kepada Maria dia mengatakan apa engkau mendapatkan kasih karunia dari mana Allah lalu kemudian Maria berkata mana mungkin mana bisa aku belum bersuami mana bisa melahirkan seorang anak itu yang pertama yang kedua saudara pas soalnya dia berpisah di situ soalnya dalam Maria berpikir kalau nanti sebelum aku menikah ternyata aku kemudian melahirkan pasti ujungnya itu adalah maut mati saya kenapa hukum pada waktu itu adalah seorang wanita yang belum bersuami tapi ternyata dia mengandung hamil itu akan dilimpa di mata sebenarnya tapi malikat mengatakan engkau mendapat kasih karunia di mata Allah artinya apa saudara apa yang kau pikir dan mungkin karena kau berpikir kau belum bersuami apa yang kau pikir dan mungkin bisa terjadi apa yang kau pikir bahaya ada di depan mata tapi kasih karunia akan memberi kau kekuatan kau akan diselamatkan kau akan bisa melewati semuanya bahkan kau pikir mustahil apa yang tidak bisa itu bisa melakukan tanggungkan dari diri kasih karunia dengan bekerja dalam diri kau sudah itu sebabnya siapa kita ini kalau kita melayani dengan kekuatan yang sedih bukan dengan kasih karunia Allah kita akan kita akan selesai tapi kita kasih karunia daripada Allah itu kelengkap panggung Allah beri kepada kita jadi saudara kasih karunia ini diberikan Allah kepada kita sebagai penelengkapan kita bisa melakukan pekerjaan bayang Allah sudah setiapkan sebelumnya kasih karunia juga bisa berupa pengurahan hati saudara lihat gereja bulan-bulan banyak orang percaya ribuan orang menjadi percaya dan mereka ini saudara mendapatkan masalah yang baru mereka terancam mereka juga ada dipecat pekerjaannya saudara tidak punya kerjaan lagi saka akhirnya untuk memuliki kehidupan sehari-hari mereka juga sulit tapi lihat jemahan yang hidup dalam kasih karunia ternyata orang-orang yang diberkati Tuhan secara luar biasa ya diberkati saudara itu menyerahkan harta mereka sebagian yang menjual tanah mereka saudara untuk kemudian saudara uangnya diletakkan di bawah kata dan dikatakan di dalam Alkitab kisah jemaat mulang tidak ada satu pun di antara mereka yang sampai saudara kekurangan kenapa saudara karena kasih karunia mendatangkan kekurangan hati yang luar biasa ya sehingga terliharian semua semangat yang percaya kepada Kristus orang kalau dapat kasih karunia saudara wah luar biasa jadi memberi itu bukan karena dia itu punya duit ada orang yang punya duit tapi tidak mau kasih ya bukan masalah punya atau tidak punya uang tapi memberi itu adalah masalah kasih karunia kalau kita bisa memberi padahal kita sendiri mungkin juga dengan kasih karunia bekerja kita bisa memberikan uang saudara kasih karunia bisa berupa kemuran hati bisa juga berupa karunia kongeroni bisa juga berupa kuasa untuk melanjutkan ikhlas bisa juga berupa kecakapan keterampilan saudara itu semuanya karena kasih karunia dan saya padahal kalau kita hidup di luar kasih karunia apa jangan kau berpikir itu tidak mungkin jangan kau berpikir apa yang ada pada sudah bisa tapi padahal karena kasih karunia akan lengkap di hidup saudara dan kita akan melakukan apa yang Allah percayakan kepada kita saudara yang kedua kita dilengkapi dengan kasih karunia ya demi ketiga apa yang Allah berikan untuk memperangkapi kita untuk mengerjakan pekerjaan yang baik kita baca dalam Yesus 2 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15 disitu dikatakan begitu tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang gaun jauh sudah menjadi dekat oleh dari Kristus karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubukan tembok pisah yaitu perseteruan sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum orang dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan kedua yang menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu ia mengatakan damai sejahtera saudara yang ketiga alam memperangkapi kita untuk melakukan pekerjaan yang baik dengan berkat penegusan Kristus apa artinya saudara penegusan Kristus adalah karya Allah melalui Kristus sehingga kita yang dahulu separuh dengan Allah musuh dengan Allah menjadi satu ya kita yang berlunya jauh dengan Tuhan menjadi dekat oleh karena penegusan Kristus karena jahara Kristus nah saudara penegusan Kristus ini membawa apa ayat yang tadi kita baca dikatakan penegusan Kristus itu membawa damai sejahtera membawa damai sejahtera yang merobohkan tembok tembok pemisah kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-21 saudara itu Paulus membicarakan tentang golongan golongan jauhi golongan bukan jauhi hak-hak mereka seterusnya sudah tetapi setelah ditebus setelah dipergamaikan dengan Kristus tidak ada lagi akhirnya apa artinya apa artinya adalah penebusan Kristus itu mendatangkan gamai sejahtera merobohkan tembok pemisah yang berupa diskriminasi tidak ada lagi gender tidak ada lagi status sosial tidak ada lagi yang namanya suku golongan warna kulit dan seterusnya artinya sudah alam perlengkapi kita dengan pelayanan yang membawa damai sejahtera dampak damai sejahtera sebabnya gereja gereja itu bukannya orang-orang yang apa namanya golongan tertentu kemudian untuk kelompok tertentu saja tidak tapi gereja orang-orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan adalah orang-orang yang dari berbagai macam suku dari berbagai macam golongan apa saja kita tidak lagi membandingkan kita tidak lagi memandang status kita tidak lagi memandang cedera dan segerusnya kita semuanya sama kita semuanya melayani dengan konsep penembusan kristus yaitu apa kristus untuk semua orang kristus untuk semua bangsa kristus untuk semua golongan kristus untuk semua status itu sebabnya orang percaya yang memiliki saudara pemikiran melampaui semua status melampaui semua golongan etis orang inilah saudara yang dipakul yang dipakul kamu kita berpikir kalau pelayanan saudara itu masih melihat status masih melihat suku dan seterusnya enggak seperti alam memperlekatin kita dengan damai sesantara artinya apa artinya kita harus bisa merangkul harus bisa menerobohkan semua tembok-tembok yang dibangun sekat-sekat yang dibangun karena diskriminasi kita tidak punya musuh dengan kelompok golongan dengan warna kulit dengan apa saja enggak karena kristus itu semua Tuhan sudah memperhatapi kita dengan penerusan kristus yang maka adalah jadi pelayanan kita saudara dipelengkapi dengan berkat penembusan akan membawa damai sejahtera bagi orang-orang yang kita lakukan pelayanan rekonsiliasi pelayanan saudara yang menyatukan pembangun gereja harus sadar kita bukan memecah tapi kita harus menyatukan kita harus merangkul kita harus sebanyak-banyak yang mencangkau tidak perlu pengandang status dan pengandang apapun juga saudara inilah yang diperlengkapkan Allah kepada kita kita diperlengkapi dengan kehidupan kita diperlengkapi saudara dengan karunia dan kita diperlengkapi juga dengan penampusan berkat berkat penampusan Kristus seperti kita nah Bapak 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 Tuhan pada hari ini kita tembang diingatkan tentang penampusan Kristus selalu perjalanan kulus ingat ini bukannya sekedar roti tas makan roti minum anggur enggak hanya sekedar itu pemahaman di dalam roti yang terpecah di dalam anggur yang kita minum itu berkatnya luar biasa kita kembali disatukan oleh Allah kita kembali mengalami pemulihan jadi saya yakin ketika kita kembali menerima perjalanan kulus maka yang terjadi adalah pemulihan itu akan terus terjadi kita terima karena Allah itu memulihkan dan sejahteranya turun bahkan kita diberi kasih kalunya oleh Allah tapi hari ini saya mengajak kita untuk kita bersama-sama di rumah masing-masing tapi ayo ambil bagian dalam perjalanan kulus buka lagi sudah jadilah orang-orang yang siap untuk dipakai untuk orang-orang yang diperlengkapi oleh Tuhan supaya banyak orang boleh kita layan dan banyak orang boleh menjadi percaya dengan Tuhan mari sama Tuhan kita akan bersama-sama angkat satu pujian inilah rindu ku ku berikan hatiku hanya semuanya untukmu ku bawa seluruh hidupku ke tanganmu inilah rindu kepadamu berikan rindu kepadamu kepadamu serna hatiku menyembahmu seluruh seluruh jiwaku memujimu seluruh tanpa jangu ya alamku jangu ya alamku ku berikan hatiku ku berikan hatiku kepadamu berikan hatiku kepadamu semuanya bagimu di jalan di juku di setiap waktu nyatakan jalan ku berikan hatiku ku berikan hatiku dan jiwaku semuanya bagimu di jalan hidupku di setiap waktu nyatakan jalan jalan di jalan jalan di jalan di jalan 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 t jalan 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 Untuk dipulihkan dalam hidup ini Mungkinkah saat ini Ada yang merindukan pemulihan fisik Datang kepada Tuhan Angkat roti yang ada di tangan saudara Mari kita ambil bagian Dalam perjabuhan Tuhan Percayalah Tuhan pulihkan saudara Tuhan bekerja secara luar biasa Sehingga engkau Yang lemah akan dikuatkan Kau kembali akan mengalami pemulihan Dan mari dengar Terima Tuhan sebelum kita makan Roti ini Sebab Apa yang aku terima Dari Tuhan Aku teruskan kepadanya Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada Maha waktu yang diserangkan Mengambil roti Sesudah itu dia mengucap syukur atasnya Ia memecah-mecahkan dan berkata Ini tubuhku yang diserangkan Bagi kau Perbuatlah ini Setiap kali Kamu Memangkannya menjadi peringatan Angkat aku Terima kasih Tuhan Untuk tubuh yang diserangkan bagi kami Untuk tubuh yang diserangkan bagi kami Untuk tubuh yang membawa Dari sejahtera bagi kami Kami bukan mati Setelur Daripada Tuhan Kami menjadi sahabat Kami menjadi ciptaan baru Kami menjadi orang-orang yang dipampikan bersama dengan Kristus Dan kami adalah orang-orang yang hidupnya dipulihkan oleh Tuhan Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Berbuatlah ini Setiap kali kamu minumnya Terjadi peringatan Angkat aku Terima kasih Tuhan Untuk darah yang ditumpahkan bagi kami Terima kasih untuk kemenangan Yang kau beri kepada kami Darah yang menghidupkan kami Darah yang menyucikan kami Darah yang membawa kami kemenangan Kami tidak mati Tapi kami hidup Kami akan Bersorak-sorak Karena kemenangan yang kau berikan kepada kami Kami bukan lagi orang yang kalah Tapi kami orang yang menang Karena Kristus sudah menjadi pemenang bagi kami Terima kasih untuk darahku Yang ditumpahkan bagi kami Tuhan kau mengampuni kami Dan kau menyucikan kami Dari segala pelanggaran kami Dan darahmu Membawa kebenaran kepada kami Kami berdiri bukan dengan kebenaran kami Tapi dengan kebenaran Kristus Dan kami yakin Bahwa engkau Sudah menghidupkan kami Dengan darah Terima kasih Tuhan Mari kita minum bersama dalam nama Yesus Haleluya 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 Itu terjadi karena dosa Dosa membuat orang takut Dosa membuat orang akhirnya menderita Dosa membuat orang akhirnya mengalami kematian Mau menunjuk Tapi kasih karunia Allah membawa kehidupan Pada hari ini mari datang kepada Tuhan Mari kau angkat tanganmu di depan Tuhan Angkat tangan-tanganmu di depan Tuhan Yang taruh tangan dirimu di bagian yang sakit Kalau kau sakit sedang sakit Pada Tuhan Kalau kau punya penghormatan yang pernah taruh tangan dirimu di darat Di darat muda Mari datang kembali kepada Tuhan Perpayaan kita naikkan Haleluya, haleluya Dan terimalah kuasa Tuhan Haleluya 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 Haleluya